Halo teman-teman terpilih, nama aku Luna, salam kenal Kali ini aku mau mainin salah satu fitur yang ada di Fatal Bracelet Arena Namanya Force Battle Atau Force Battle Ini bandai typo lagi ya Buat kalian yang udah main lama, pasti tau dong Salahan tulis di check ini Harusnya sih check ya He he Ah, jadi yang mana nih yang bener Tolonglah bandai-san Tak-tak capek, kita main aja yuk Jadi sebenernya Force Battle ini adalah pengganti dari Raid Battle yang ada di aplikasi Fatal Bracelet yang lama Dulu bentuknya kayak gini nih Bisa collab sama teman-teman dari seluruh dunia buat ngalahin boss raidnya Terus aplikasinya tutup server Dan terciplalah fourth battle ini Konsepnya sih sama, ngalahin boss raid battle Tapi kita main sendiri, gak bisa gabung sama teman-teman lain Karena fitur ini Karena fitur ini muncul waktu jamannya Digimon Seekers Makanya kita akan dimasukkan ke dalam salah satu kategori Eh, salah satu tim maksudnya Ada tiga tim Codecracker, Hacker, dan DigiPolice Pemilihan timnya itu random ya Gacha lagi, gacha lagi Nanti setelah terpilih masuk ke dalam salah satu tim Kita akan kompetisi sama tim lainnya Untuk dapat poin tertinggi dari mengalahkan boss raid yang ada Tim dengan nilai tertinggi itu akan dapat hadiah yang paling bagus Di aplikasi yang lama, raid yang paling bagus itu kan kapsul Untuk nyimpen Digimon atau karakter kita Kalau sekarang yang paling bagus itu ability ticket Fungsinya untuk merubah ability monster kita Jadi levelnya S, SSR, UR, dan ya bener, gacha lagi Oh iya, event ini cuma ada sebulan sekali Biasanya cuma lima hari waktunya Jadi jangan sampai kelewat ya Oke, kita coba main fort battle pertama kita Karena ini fort battle pertama kita Aku belum nampis, namanya kayak apa Tuh liat, aku masih level 2 di battle Menu fort battle adanya di bagian paling atas nih Masih ada lima hari, jadi masih panjang Eh, loh loh loh, langsung gacha nih Lepet apa ya? Hehehe, masukin Code Cracker Jadi gini ternyata pertanyaan Sebentar-sebentar, ini kenapa tim Code Cracker Loinnya paling kecil ya Ternyata tim lain udah banyak yang main duluan guys Di level easy, bossnya itu SPmon Levelnya masih rookie Tipe-nya android, terus atributnya virus Untuk level normal, bossnya metal tyrannemon Levelnya ultimate Tipe-nya android, atributnya virus Untuk level hard, bossnya Zeek Draymon Level mega, type-nya sama Eh, tributnya juga virus Oke, kita mulai fort battle pertama kita Di level easy, lawan SPmon SPmon ini pernah muncul di salah satu din Satu paket sama Redamon waktu dulu Wah, udah masuk Loadingnya lebih cepat daripada waktu battle arena Mungkin karena ini ngawannya komputer Jadi gak perlu nyari user lain buat pairing battle-nya Oh iya, ini Rufy jadinya ngawannya mega Ngawannya flyer batinnya SPmon Kita pilih interior diamond fighting mode Untuk jadi Digimon pertama yang battle Gimana kalau kita percepatkan ke battle-nya Kasian SPmon Langsung serangan namanya juga Dan selesai Yee, kemenangan pertama kita nih Dan ini poin yang kita dapat dari battle ini Lumayan lah ya buat battle pertama Kita lanjut ke kolormal Melawan metal hero on the moon Harusnya sih lebih menantang sedikit Hehehe Digimon ini juga udah pernah muncul beberapa kali Di beam card dan di beam glory Oh iya, ini juga masih ultimate omega ya Hehehe Berapa lah ya, terlanjur Pilih serial gamel lagi Kita tes Pakai serangan konyang Mending gak ya Ternyata cuma berkurang setengah Sekarang pilihan defense Harus tech pas digomber pesa di tengah Yee, excellent Dan 4 bonus status BP 25% BP itu battle point ya Waduh, disarang pake roket Masih kuat Yui, orang attack lagi Kita harus tech dari nomor 1 2 3 Dan seterusnya Secara berurutan Biar dapat bombs attack Wih, 19 combo Wuh, oke lah ya Dapat bonus HP 39% Note itu attack power Menaruh ke kekuatan serangan kita Sedikit lagi Miniran defense ini Coba pilihan protect lah Waah Ternyata dilindungi. Pro trade momon Keren juga 家 Ura, 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 ura Sekarang cuma 15 combo Guna ya, masih dapet bonus 30% Eh, menang nih ternyata Dan ini poinnya Ternyata lebih tinggi daripada level easy Lanjut Level terakhir Level hard Lawan Z-Greymon Z-Greymon ini juga pernah muncul lho Di Doom sebelumnya Di Doom kan Blue Metal Empire Tapi di Doom memory belum pernah muncul lagi kayaknya Nah, ini baru pas Mega Digimon lawan Mega Digimon Gantian Sekarang Proxima akan menjadi Digimon pertama Buat battle Kita mulai tapping buat attack Jangan sampai anda yang lewat Tidak urutan Jadi dikasih 10 kali tapping aja Masih dapet kompulsi Walaupun sedikit Bonus HP juga masih dapet Lumayan 2000 damage Yes, defense-nya excellent BP atau battle point ini Fungsinya untuk nambah bonus defense Bagi jenis kita Tuh lumayan kan Cuma 500 damage 20 damage Aku harus fokus buat attack Guna yang 14 combo Coba kita lihat serangannya Bukan naik jadi 2200 Lumayan gak ya Gantian, dikacet pake protek sekarang Wah, damage-nya besar juga Kalau pake protek, gak ada bonus defense Mulai tapping lagi Udah beberapa kali tapping attack ini Tapi kok tetep susah ya Apa jempol ku kebesaran Biar nyalasan aja Masih lumayan ini 15 combo Kalau gak ada defense tap di tengah Bt kita bisa turun Kayak si Gwennon itu Akibatnya damage-nya jadi lebih besar Tuh, lihat 2700 Untung excellence lagi Bonus HP dan BP itu Berguna banget loh Kayaknya ini efek terakhir Kita tunggu aja Yeay Benang gak ya Iya iyalah Wihih, kembang lagi Wah, poinnya banyak banget 1155 Paling tinggi dari battle sebelumnya nih Oke, seru nih battle-nya Mudah-mudahan Tim foodcracker bisa menang Aku mainnya sampai disini dulu ya Please like and subscribe Kalau kalian suka sama konten ini Dan dislike kalau gak suka Sampai ketemu lagi See you See you